Intro Meski berbeda pilihan dalam Pilpres dan Pilek, anggota DPRD Kalsel mengharapkan pemilu tersebut berjalan aman dan lancar. Jelang pelaksanaan pemilihan umum Presiden bersamaan dengan pemilihan umum Legislatif 2019 perlu disikapi dengan bijak, walaupun berbeda pilihan dan pandangan. Hal itu disampaikan anggota DPRD Kalimantan Selatan, Pu Arjunaidi dan Rizwandi, usai menerima aspirasi dari organisasi masyarakat di gedung Rumah Banjar. Menurut kedua anggota DPRD Kalimantan Selatan ini, siapapun yang terpilih dalam Pilpres maupun Pilek nanti adalah putra-putri terbaik yang dimiliki Indonesia. Untuk itulah pihaknya berharap tidak ada lagi keributan menjelang pemilu lima tahunan sekali. Kalau masyarakat Indonesia seperti aspirasi ini di Kalimantan Selatan, saya pikir aman luka bangsa kita ini. Biasa saja rotasi pergantian yang memiliki lima tahun sudah biasa. Semua orang yang akan aspirasi itu biasa. Yang tidak biasa kalau kita sama-sama tetap menjaga utuh bangsa ini, nah itu yang paling luar biasa. Jadi sama-sama kita jaga bangsa ini di tengah perbedaan aspirasi. Bahwa menjelang daripada Pilpres maupun pemilu legis hati itu berkeinginan dalam suasana yang kondisi. Karena siapapun terpilih itu merupakan putra-putra terbaik Indonesia yang perlu kita temati, perlu kita hargai, siapapun yang nantinya akan terpilih. Jadi tidak perlu kita ribut-ribut hanya karena persoalan Pilpres. Penyampaian aspirasi dari organisasi kepemudaan ini diharapkan juga diikuti oleh organisasi lainnya di seluruh Indonesia, agar pemilihan umum presiden dan legislatif berjalan aman dan lancar meski pilihan saling berbeda. Mahyuni, Banjar TV Muzik 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 Muzik